Pamer ini menampilkan 15 karya terpilih dan berlangsung hingga akhir September ini bertempat di Senyawa Space. Karya-karya yang ditampilkan merupakan sebuah ilustrasi tentang perlawanan kekerasan seksual. Tujuannya mendorong media pemberitaan menggunakan ilustrasi dan visual pendamping yang berpihak kepada korban. Kami secara spesifik mengambil fokus pada visualisasi karena sebenarnya mungkin sudah banyak orang yang sudah tahu kalau misalnya media juga masih mungkin nggak semua sekarang saat ini memberitakan kasus kekerasan seksual secara sensasionalistik, terus justru cenderung menyalahkan korban, tapi visual pendamping itu belum banyak yang ngomongin. Jadi kita mau membuka obrolan soal selain teks berita, visual pendamping juga sebenarnya masih bermasalah loh teman-teman. Dan itu bisa kita upayakan sama-sama. Salah satu ilustrator, Eris Dwi berharap agar karyanya dapat membantu para korban penyintas. Karyanya yang bertema injak lawan menggambarkan tentang ketimpangan relasi pada kasus-kasus kekerasan seksual. Senang sekali ya ada acara ini. Jadi juga bisa saling support melalui salah satu ilustrator melalui ilustrasi-ilustrasi terkait kasus KS. Jadi di karya saya ini yang ilustrasi saya dengan judul injak lawan, ini saya menggambarkan tentang ketimpangan relasi kekuasaan ya pada kasus KS. Dimana tadi sudah dijelaskan kalau kasus KS itu sebenarnya identik dengan relasi ketimpangan kekuasaan. Dimana yang lebih berkuasa itu menginjak, yang lebih lemah ya bahasa anggapannya mereka. Nah jadi disini secara dasar aku ambil dari kata injak itu, aku relasikan dengan alas kaki. Selain pameran berupa karya ilustrasi tentang kekerasan seksual, ada pula talk show tentang bahaya kekerasan seksual. Fordiantor, Yudhistira, Jakarta.